Masih di closing bell CNBC Indonesia dan berikut akan kami tampilkan beberapa berita korporasi. Yang pertama ada dari PT Bumi Serpong Damai atau BSDE yang membukukan laba bersih melonjak sebesar 288,43% secara year on year hingga menjadi 2,25 triliun rupiah pada akhir semester satu tahun ini. Pencapaian ini didukung total pendapatan usaha yang mencapai 3,6 triliun rupiah. Selain itu pada paruh pertama tahun ini salah satu lini bisnis properti grup Sinarmas ini juga membukukan penghasilan lain. Penghasilan ini berasal dari perubahan dasar pengukuran investasi pada entitas asosiasi dengan nilai lebih dari 864 miliar rupiah. Dengan lonjakan lebih dari 200% tadi laba bersih di paruh pertama tahun ini ternyata investor juga langsung merespon positif di detik-detik menuju penutupan perdagangan hari ini Bumi Serpong Damai masih terpantau menguat 3,33% ke level Rp1.395 per unit saham.